Halo Assalamualaikum Wr. Wb Halo Youtube, welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya Indra Mahendra di Indra Channel Di video kali ini saya kedatangan barang dari Fortunet Shop ya dari Bukalapak Ini dikirim dari JNE Apa itu? Ini produknya dari Vivan kembali Mari kita unboxing Kita akan unboxing barangnya Taraaa, dan ini dia Yaitu Vivan Headset Q11 Headset Bass Oke, kita akan buka juga plastiknya Di sini kita dapat, oh ini nota pembeliannya dari Bukalapak ya Dari Fortunet Shop Oke, walaupun dari kertas, tapi ini udah bagus Karena pelapaknya ada nota pembayarannya Dan sesuai dengan pesanan yang saya inginkan Good job pelapaknya untuk Fortunet Shop Pembayarannya nanti kita akan sertakan di deskripsi ya Ini tampilan depannya ini adalah headset terbaru dari Vivan Dengan SKU-nya adalah Q11 Headset Bass ya Ini ada gambar-gambar keunggulannya ya Ini kalau nggak salah dia punya diafragma ya Modelnya Q11 Desain in Hong Kong Assembled in China Oke, ini seperti biasa ada barcode untuk membuktikan keasliannya ini Asli apa nggak dari Vivan-nya Ini insya Allah asli ya Modelnya Q11 Speaker size-nya 10mm Frekuensi response-nya 20Hz sampai dengan 20kHz Speakernya sensitivity-nya 97dB Speaker impedance adalah 16 ohm Chord length-nya 1,2 m Meter apa ya Oh, dia panjang itunya itu 1,2 m Plugnya itu di 3,5 mm jack 3,5 mm Seperti jack-jack biasa ya di handphone Berarti jack seperti ini masuk ya Terus Microphone size-nya 4 mm Microphone sensitivity-nya min 46 dB Microphone inventory-nya adalah 2,2 koham Ya, buat yang ngerti Mungkin ngerti ya Tapi saya nggak ngerti Saya senangnya enak apa nggak ini bluetooth dipakainya gitu Eh, bluetooth, headset dipakainya gitu Cuma, wah ini ada cocok apa nggak Suaranya bass apa nggak Apa treble apa nggak gitu Tandai bangetnya Itu cocok-cocokan di kuping agan-agan ya Ini Persis saya sendiri gitu Ini packaging-nya ada 1 over earbud 1 storage bag Wah, ini dapet kantong ya lumayan Ini 6 ada earphone tips Oh, ada ear tip-nya tuh ada cadangan ya Ada SML tergantung dari lebar Telinga kuping agan-agan ya Dan ini ada kabel clip-nya Ada 1 user manualnya Dan 1 garansi card Oke, seperti biasa Dari produk Vivan itu bergaransi semua ya Ini Q11 Tampilannya ini putih Dan cukup Wah, ini kebangsaan Indonesia Ini merah putih ya Ini tampilannya Plusnya seperti ini Wow, bisa dibuka ya Keren ini Jadi Niat ini Ini ada Kayak magnetnya gitu Bluetooth Eh, Bluetooth Headset harga segini Packagingnya Ini keunggulannya adalah original design Ada ultra light Berarti ini Wah, berarti ini Kalau kayak gini Enteng ya dia Ergonomic design Terus grid performance High, middle Low frequency clear Jadi ada kayak Equalizer-nya ya Udah diatur dari sana Terus fungsional mic Oke, bisa buat Telepon-teleponan juga Dan ini ada SD driver Wah, ini kan Harusnya ini Lebih jelas ya Buat suaranya Dan Crystal clear With Rich detail Ini gambarnya Harusnya detail ya Terus Glossy design Ini dia Terbuat dari Metal Metal capty Braided wire Oh iya Disini Dia Braided wire Jadi Wire-nya itu Diklaim Menjadi Lebih responsif Dan suara Lebih enak Katanya sih Terus Ini produknya itu Ada Griffin Composite Diapragma Jadi Diapragma Di dalamnya itu Oke Katanya Vivan Kalau saya sih Gak ngerti ya Yang penting Dicobanya enak Apa enggak Saya punya headset Sebelumnya Ada original juga Ada yang Punya Xiaomi Ada yang juga Punya Dari Samsung Note 9 Yang AKG Ini Saya beli Vivan Enak apa enggak Dipakainya Gitu aja sih Coba Kan Oke Kita akan Buka Headsetnya Ini Kita Buka segelanya Jadi Headset ini Produk Keunggulannya itu Griffin Diafragma Jadi Punya Dual Diafragma Griffin Dual Diafragma Ini terkenal Dengan Ketipisan Kekuatan Dan juga Eco Friendly Yang bisa Menghantarkan Suara Dengan cepat Headset Vivan Ini Memakai Griffin Untuk Menghasilkan Suara Dengan Tingkat Speed Presisi Suara Dan Low Distortion Yang Tinggi Wih Canggih Dengan Griffin Yang Elastis Suara Yang Dihasilkan Lebih Kaya Tajam Dan Jernih 100x Lebih Kuat Dari Besi Menghantarkan 100% Sinyal Elektrik Melaluinya Dan Tingkat Akurasinya Pun Tinggi Sehingga Suara Dapat Didengar Sebagaimana Mestinya Nah Itu kan Yang Diklaim Dari Vivan Sendiri Oke Ini dia Packagingnya Disini Kita Mendapatkan Headsetnya Ini unit Headsetnya Yaitu Ada Kartu Garansi Oke Disini Ada User Manual Semuanya Intruksi Keselamatan Jauhkan Dari Sinar Panas Dan Matahari Oke Memulai Lepaskan Headphone Dari Kotak Keluarkan Semua Kemasan Dari Headphone Tempatkan Kemasan Dalam Kotak Yang Menyimpan Atau Membuang Dengan Aman Isi Paket Headphone Tas Organizer Penutup Telinga Silikon Ada Tadi SM Dan L Terus Penjepit Kabel Manual Pengguna Kartu Garansi Intruksi Penggunaan Untuk Menikmatinya Handphone Hubungkan Ke Plug 3,55mm Ke Perangkat Audio Seperti Smartphone Tablet Iphone MP3 Atau Sumber Musik Lainnya Tekan Tombol Multifungsi Untuk Menjawab Dato Memutuskan Panggilan Sambil Mendengarkan Musik Tekan Tombol Sekali Untuk Memutar Atau Menjeda Lagu Tekan Dua Kali Dengan Cepat Untuk Melompat Ke Track Berikutnya Tekan Tiga Kali Dengan Cepat Untuk Kembali Ke Track Sebelumnya Ini Tombolnya Ada Di Multi Function Button Jadi Satu Tombol Bisa Untuk Seluruhnya Ini Bahasa Inggris Dan Kita Mendapatkan Poch Yang Lumayan Oke Ini Bahannya Mirip Mirip Kayak Parasit Tapi Agak Tebal Disini Kita Ada Eartip Cadangannya Oh Banyak Ya Dan Ada Penjepit Penjepit Headsetnya Ada penjepit Ini Eartip Yang Ukuran Gede Ada Warna Merahnya Dan Ini Eartip Yang Ada Yang Biasa Gak Ada Warna Merahnya Ini Apa Bedanya Ya Disini Mungkin 6 Earphone Tip SML 1 1 2 3 4 5 6 Sama Yang Dipasang Ya Ini 6 Sama Yang Dipasang Jadi Kalau Yang Ini Keren Ada Warna Merah Merah Kalau Yang Ini Polosan Ini Dia Wirenya Yang Dibilang Bagus Dari Vivanya Itu Terus Ininya Pakai Metal Keluarkan Device Oke Ini Disini Warnanya Ternyata Abu Abu Kalau Dilihat Kalau Digambar Terkira Warna Hitam Tapi Disini Warnanya Abu Abu Disini Ada Vipan Ini Buat Keren Ini Metal Semua Ini Tombolnya Satu Tadi Dua Kali Satu Kali Atau Tiga Kali Jadi Material Komponen Dalam Earphone Ini Terbuat Dari Bahan Metal Terbukti Mampu Menjaga Frekuensi Rendah Medium Dan Tinggi Dan Memberikan Kualitas Suara Yang Bagus Karena Kemampuannya Menahan Suara Noise Dari Luar Ini Kenapa Mereka Menggunakan Bahan Metal Terus Earpid Ini Terbuat Dari Silikon Yang Berkualitas Silikon Dipilih Karena Bahannya Sangat Lembut Mudah Masuk Ketelinga Nyaman Untuk Telinga Dan Memiliki Daya Tahan Yang Tinggi Empat Cangkang Earpon Terbuat Dari Almonium Alloy Ini Bahannya Dari Almonium Alloy Karena Dipilih Untuk Menjamin Tampilan Passion Menjadi Cantik Emang Oke Dari Secara Passion Serta Pelindungan Terhadap Perangkat Di Dalam Jadi Dalam Ada Perangkat Perangkat Tadi Seperti Di Afrahma Segala Macem Jadi Dia Pakai Aluminium Alloy Untuk Enteng Juga Tampilannya Keren Ini Buat Kulit Oke Menurut Saya Terus Kabel Braided Kabel Panjang Ini Dengan Kualitas Yang Bagus Kabel Kepang Dipilih Untuk Menjaga Agar Tidak Mudah Putus Dan Tidak Akan Kusut Kabel Yang Tidak Kusut Tentunya Akan Memudahkan Kamu Saat Merapikan Dan Menyimpannya Ini Juga Oke Untuk Kabelnya Yang Xiaomi Saya Ini Kabelnya Kabel Kepang Bawahnya Cuma Yang Ini Lebih Tebel Diameternya Agak Lebih Tebel Yang Vivan Terus Semua Kontrol Earphone Berada Dalam Satu Tombol Jadi Earphone Itu Semua Dalam Satu Tombol Di Sini Tadi Untuk Di Buku Petunjuknya Udah Ada Jadi Untuk Tekan Tombol Satu Kali Untuk Memutar Atau Menjeda Lagu Tekan Dua Kali Dengan Cepat Untuk Melompat Ke Track Berikutnya Tekan Tiga Kali Untuk Kembali Ke Track Sebelumnya Tekan Dan Tahan Tombol Untuk Menggunakan Fungsi Kontrol Suara Jadi Fungsinya Satu Tombol Multi Fungsi Disini Spesifikasinya Modelnya Itu Q11 Untuk SKU Speaker Sagenya 10mm Frekuensi Responnya 20Hz Tadi Sampai 20kHz Ini Ini Dari Vipan Store Seperti Itu Untuk Saya Sendiri Ini Saya Beli Di Fortunite Shop Di Bukalapak Ini Dengan Harga 69.000 Headset Vipan Q Di Afragma Ini Dari Fortunite Shop Di Bukalapak Kita Buka Ini Fortunite Shop Ini Dia Menjual Berapa Macem Juga Produk Ini Tinggal Cari Vipan Q11 Ini Saya Beli Dari Agan Fortunite Shop Untuk Stor Nya 69.000 Rupiah Jadi Keunggulah Di Atas Kenapa Saya Tertarik Karena Dia Ada Packaging Tampilannya Bagus Serta Kabel Bredenya Pake Kabel Kepang Jadi Saya Suka Kalau Pake Kabel Kepang Yang Di Kepang Kepang Saya Suka Oke Kita Akan Langsung Cek Kualitas Suaranya Dari Headset Q11 Dari Vipan Ini Keren Ada Ininya Bentuk Tulisannya Vipan Jadi Panjangnya 1,2 Ini Wirenya Dan Kita Akan Mencobanya Oke Kita Akan Coba Headset Kita Akan Buka Aplikasi Spotify Ada L Ada R Sesuai Dengan Pemasangannya Itu Yang Kiri Sama Yang Kiri Yang Kanan Sama Yang Kanan Ini Noise Sudah Cukup Lumayan Kenceng Kita Akan Coba Style Musik Ini Saya Akan Coba Lagu Pirsa Bersari Yang Waktu Yang Salah Sama Teman Bahagia Yang Dari Jazz Tidak 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 Impression Dari Saya Untuk Headset Dari Vivan Key 11 Ini Noise Dari Luar Tidak Kedengar Karena Ada noise Distorsinya Bener Terasa Banget Di Headset Ini Terus Suara Bass Empuk Tidak Lebay Kayak Headset Super Bass Yang Banyak Di Pasaran Ini Enak Bass Pas Terus Suara Vokalnya Juga Masuk Suara Twitter Juga Enak Ada Ngecering Gimana Ini Kalau First Investor Dari Ini Recommended Bagus Ini Fitur Fiturnya Oke Materialnya Bagus Cuma Kalau Dari Saya Ini Kan Poch Coba Ada Hard Case Lebih Keren Daripada Beli Abal Abal Ini Lebih Enak Daripada Headset Yang Setara Harga Setara Ini Kualitasnya Oke Build Quality Bagus Terus Teknologinya Bagus Dan Noise Distorsinya Juga Oke Dari Luar Kita Pas Ketika Dicolokin Disini Ini Sudah Di Kuping Itu Lepas Ini Kepuran Saya Kalaupun Tidak Pas Nanti Kita Bisa Diatur Ukurannya Di Ear Tip Bisa Disini Ini Ketika Saya Ngobrol Aja Sudah Kedap Banget Disini Terus Big Bagus Sejauh Ini Saya Suka Dengan Headsetnya Suaranya Oke Pas Tapi Kalau Misalnya Headset itu Tergantung Dari Agan Agan Semua Karena Kuping Dari Saya Tidak Mewakili Juga Agan Agan Semua Cuma Ini Pendapat Saya Saya Tidak Dikasih Endor Atau Apapun Dari Vipat Tapi Ini Enak Untuk Q11 Ini Menurut Saya Enak Harganya Murah Bentuk Bagus Warnanya Ini Abu Abu Kalau Ditusannya Hitam Tapi Disini Ternyata Abu Dengan Will Quote Yang Bagus Rekomondan Untuk Agan Agan Yang Sedang Mencari Headset Yang Suaranya Bisa Jelas Treblenya Masuk Dan Bass Nya Tupas Bass Nya Tuh Enggak Mendem Enggak Juga Kenceng Banget Tapi Pas Disini Ditulis Headset Bass Ya Super Bass Atau Power Bass Pas Untuk Agan Agan Yang Mencari Suara Seperti Itu The Equalizer Yang V-shape Juga Pas Ini Lalu Headset Ini Semoga Suka Dengan Video Review Saya Mohon Maaf Bila Ada Kurangan Jangan Lupa Like Share Comment And Subscribe Indra Channel Dan Aktifin Loncengnya Untuk Update Video Dari Saya Sekian Indra Channel Pamit See you Next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cuu Sub indo by broth3rmax selamat menikmati